Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam pidatonya di acara Trimegah Political and Economic Outlook 2024 di Jakarta Rabu 31 Januari menyampaikan prinsipnya dalam mengatasi konflik antar negara. Prabowo menegaskan jika terpilih menjadi presiden, ia akan mempertahankan prinsip politik tidak ingin memiliki musuh dan harus selalu menjaga persahabatan antar negara. Ketua Umum Partai Gerindra itu memberi contoh seperti masalah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia dan masalah perairan dengan Cina yang diselesaikan dengan bernegosiasi. Dengan cara kita, kita atasi dengan negosiasi, kita atasi dengan pendekatan persahabatan. We want to be good neighbors. We, politik kita adalah politik tidak mau punya musuh. Politik kita adalah politik non-block, bebas aktif, dan itu yang harus kita pertahankan. Itu yang harus kita teruskan. Dengan selalu menjaga persahabatan antar negara, Prabowo optimistis Indonesia bisa berkontribusi dalam penyelesaian konflik negara lain dengan bertindak sebagai pihak yang mendamaikan. Dari Jakarta, Setiankah Harfiana, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan.